Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang yang hari ini kita sampaikan tanaman padi yang kurang lebih dua bulan lalu kita sampaikan buat tanaman padi ini telah sebentar lagi mungkin sekitar seminggu lagi siap dipanen dan hasilnya seperti ini ini tanamannya kita bisa lihat buah-buahnya bagus berisi ini baik sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas dukungan terhadap konten kami sehingga konten kami terus tumbuh berkembang sehingga sampai sekarang ini telah apa salah satu menjadi tempat untuk melihat terkait dengan ketanian kehutanan perkebunan lingkungan dan sebagainya dan kami terus minta dukungan untuk selalu berikan komen saran subscribe dan like baik kita akan review tanaman padi pada daerah ini ini daerah laladon daerah laladon kita sampaikan reviewnya nah ini adalah tanaman padi itu kita bisa lihat ini tanamannya tumbuh dengan bagus dan buahnya juga dapat dikatakan banyak seperti ini di ujung sana itu yang hijau-hijau masih belum siap dipanen tetapi ini sebentar lagi karena sudah berwarna kuning ini ini sama saja nih di depan saya juga nama tadi nah ini emang dikeringkan seperti ini tanah airnya dikering ini ini buahnya juga bagus ini sudah siap dipanen terlihatin seperti ini bagus tanamannya buahnya juga berisi ini tidak kosong jadi kalau padi yang baik itu dia merunduk kalau merunduk itu artinya dia ada padinya ada padinya seperti ini ini ada padinya kalau yang merunduk ini berarti ada kena serangan dan burung ini biasanya gitu itu ini sama kita bisa lihat tanamannya nah ini beberapa kena serangan nih serangan orang dan burung seperti ini tapi ini beberapa berisi ini masih nah yang bagus seperti ini nih yang merunduknya berisi penuh berisi penuh merunduk nah ini isinya bagus ya nah kita lihat bagus padinya ini nanti seminggu lagi bisa dipanen ini nah ini contoh yang kurang bagus ini dimakan warang satu kemudian dimakan burung ini salah satu ini kita bisa lihat nah cirinya dia tanamannya berdiri seperti ini ini menunjukkan berasnya tidak ada berasnya jadi padi gabah tetapi tidak ada isinya sebelahnya sebelahnya juga sama tuh ini bisa lihat oke kita lihat lagi nah ini ada daerah yang serangan burungnya cukup kecang jadi kita bisa lihat ini tanamannya apa namanya berdiri nih jarang nih berasnya ini dimakan burung ini dan burung memang menyukai ini sebelahnya nih masih muda kita bisa lihat nah inilah menjadi ini jadi masih yang masih muda ini menjadi sasaran serangan dari burung-burung itu jadi kalau udah tua dia relatif sudah tidak di apa dimakan oleh burung-burung itu dari makan oleh burung-burung oke kita lanjut ya ini sama nih ini habis nih ini dimakan burung-burung ini juga dimakan burung-burung nah ini kita bisa lihat ini tanaman yang bagus nih yang tegak ini yang banyak berisi ini merunduk nih artinya berasnya bagus jadi kalau tanaman padi dia malainya merunduk kumpulan beras ini merunduk ini berarti berisi bagus nah di sebelah kita ini ada air cukup deras jadi memang sengaja dikeringkan karena memang tujuannya adalah untuk supaya padinya cepat matang cepat berbuah seperti itu demikian ya melaporkan dari laladon ini salah satu tanaman padi yang bagus jadi tadi saya kita sudah sampaikan penyebab kenapa tanaman padi itu tidak berisi tidak ber apa namanya berasnya kurang bagus karena ada tadi serangan pertama kita lihat ada serangan burung kemudian ada serangan warng atau walang sangit kalau orang sering-sering nyebut sekian menyampaikan dari laladon tanaman padi terima kasih kami mohon dukungannya komen saran subscribe dan like selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh